Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat pagi semuanya hari ini pagi yang jarah ini saya akan menjelaskan tentang perawatan burung harian disini saya punya empat ekor burung ya diantaranya ada burung terucuk ini ada dua ekor dan burung cipunya dua ekor ini saya rawat harian jadi kalau pagi ini sekitar jam 7 ya saya jemur nah saya jemur tujuannya apa ya tujuannya untuk menaikkan birahinya guys lihat ya lagi menikmati cuaca ini dijemur supaya nanti birahinya naik dan burung mau berkicau ini jantan semua ya burung teruduknya jantan ini ada dua jenis yang satu ini yang kebo ya yang besar ini suaranya lantang guys terus yang satunya ini yang lebih kecil istilahnya dikenal terucuk bambu ya ini hariannya lebih aktif ya dibanding yang besar ini ini jina guys burungnya guys dia kalau seandainya sama tangan dimasukin dia pasti diam itu dia ini bisa kalian lihat sendiri ya ini burungnya jina ini mau dia sama tangan itu ya itu kan kalian bisa lihat sendiri teman-teman jina ya nah cu ini burungnya ini rajin bunyi ini suara lantang kecil suaranya lantang luar biasa ya di sini juga ada bulung cipu iya ini bulung cipu ya ini ada dua ekor ya jantan semua ya ini yang satu ini rawatan sudah hampir satu bulan yang satunya ini baru satu minggu ya saya dapatkan dari liar ini satunya ini karena dia itu bunyi ya di hutan liar kebetulan ini rumah saya ini deket ya sama kebun sengon jadi banyak sekali di sini bisa disana itu ya sarangnya sarangnya itu ya di utaranya rumah ini pagi hari ini bersama anak saya ini cuacanya cerah sekali langitnya juga langitnya juga langitnya juga cerah ya ya itu ya luar biasa sekali ini akses jalan menuju rumah saya ini kalau pagi itu biasanya saya tuh ya ini ya perawatan dulu ya nanti sekitar setengah jam lagi saya ambil ini saya angin-anginkan saya gerodong ya biar supaya rajin bunyi seperti itu ya jadi jadi kalau pagi itu dijemur ya kadang kalau pagi itu di mandikan terlebih dahulu setelah itu dijemur tapi untuk hari ini karena kebetulan musim hujan jadi untuk mandinya itu enggak perlu terlalu sering ya mungkin satu minggu itu bisa dua atau tiga kali aja kalau pagi hari ya seperti biasa ya pagi hari itu di embunkan ya sekitar jam lima ya gitu di embunkan kalau biasa saya sendiri di atas pohon mangga kanak saya embunkan disana biasanya tujuannya apa jadi kalau seandainya pengembunan tersendiri ini fungsinya untuk membuat burung seperti di alam liar tujuannya seperti itu kalau fungsi dari pengembunan tersendiri nah jadi bunyi burung itu merasa seperti di alam liar jadi dia akan rajin berkicau ya Nah untuk menu untuk menu terucuk nah untuk teman-teman itu harus memberikan ya seperti extrafooding juga sama ya pakanan harian pun saya pakai food sama buah-buahan untuk extrafoodingnya bisa pakai jangkrik ya bisa koto juga bisa nah ini sejumbo ini ya suaranya ini lantang ini udah agak lama ya rawatannya udah kurang lebih ada satu tahunan ini tapi dia masih belum isi ya masih muda ya karena lawatan dari anak-anak anak-anak semua jadi burung saya itu rata-rata jenak gak ada yang semi ya untuk jenak semua burung saya luar biasa ini saya jemur nanti sekitar setengah 8 nanti saya ambil jadi kalau jemur gak harus lama setengah jam udah cukup mungkin gini aja ya tayangan semoga ya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya pencinta burung mania ya semoga bermanfaat mungkin channel yang sederhana ini bisa memberikan menjadi ya bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya sebagai pencinta hewan ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh